Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast kayaknya udah mau mati gitu ya di channel ini kayak udah gak pernah gitu ya untuk di-update di channel ini karena ya gimana ya, di Indonesia udah banyak banget gitu yang bikin podcast dan bahkan bukan cuma di Indonesia doang, di luar pun banyak banget gitu yang bikin podcast mungkin yang gak ada hubungannya sama podcast, bikin podcast gitu ya semuanya dan ini saya rekam podcast ini malem-malem jadi kalau ada suara yang mengganggu kayak pada bocah gitu ya atau mungkin ada tukang bahasa tahu, mohon maaf gitu ya dan disini kita akan ngobrolin tentang laptop gaming gitu ya apakah worth it atau enggak gitu dan kalau kalian biasanya buka internet, kalian misalnya buka reddit, kaskus dan sebagainya atau mungkin kalian punya temen yang minta rekomendasi biasanya dengan budgetnya ya yang saya lihat, kalau yang saya perhatiin biasanya budgetnya dari sekitar 10 sampai 25 gitu ya berarti mediannya adalah sekitar 17,5 atau ya buletin aja lah ya 18 juta gitu nah, tapi sebelumnya disini saya mau disclaimer dulu gitu ya bahwa saya pun punya gitu ya laptop yang dalam tanda kutip gaming gitu dan ya saya takutnya nanti ada yang bilang uh, lu gak tau apa-apa, lu gak punya laptop gaming lu lu gak gaming, lu sosokan ngomong kayak gini jadi saya ada gitu laptop gaming 2 gitu ya yang satu merk Acer dan yang satunya lagi adalah Asus yang itu mungkin kalau kalian tau juga ROG gitu ya uh, lu sombong gak, 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 gak sombong ngapain gitu ya lu gak ROG, lu punya ROG atau Predator gak ada yang bisa dibanggain dari dua itu gitu biasa aja gitu dan ya saya cuma bikin di slammer doang gitu kan cuman terserah lah lu mau ngomong apa-apa males lu ngeladenin orang kayak gitu ya dan intinya apakah worth it atau enggak setelah saya menggunakan laptop yang dalam tanda petik gaming setelah 4 tahun ya, sekitar 4 tahun saya beli 2016 kalau gak salah dan sekarang adalah 2020 udah sekitar 4 tahun gitu dan menurut saya sih gak worth it kalau kalian memang beli laptop itu untuk main game ya kenapa? karena saat kalian misalnya udah 2 tahun atau mungkin setelah 3 tahun gitu ya ya kalian itu laptop itu udah gak ada powernya lagi ya jujur menurut saya udah kayak gitu karena saya saat beli gitu ya laptop saat saya beli itu mungkin bisa dibilang high-end gitu ya laptopnya sekitar ya 18 jutaan saat saya beli gitu dan saat sekarang saya mainin gitu itu mungkin udah bisa dibilang mid-end gitu bukan high-end lagi jadi mid-end bahkan mid ke high pun enggak gitu jadi ya mungkin bisa dibilang mid-end gitu kan untuk yang sekarang gitu bahkan sekarang kan kayak teknologi udah cepet banget gitu ya untuk berkembangnya gitu dan dulu saya misalnya main game-game yang baru gitu ya game-game yang baru itu bisa sekitar medium sampai high atau mungkin ultra ya bahkan nah kalau game yang sekarang gitu ya game yang keluar tahun 2020 mungkin atau 2021 saya juga gak tau gitu apakah bakal jalan atau enggak dan bahkan nanti bulan November ya kalau gak salah bulan November Cyberpunk keluar laptop saya gak tau juga bakal jalan atau enggak minimal masuk ke menu lah gitu ya bisa jalan gitu minimal sampai situ buat lihat settingnya gitu buat lihat presetnya cuman kayaknya sih untuk low masih jalan sih ya dan ya intinya sih menurut saya gak worth it aja dan saya beli laptop gaming gitu ya tujuannya memang awalnya untuk main CS gitu tapi ya saya juga mikir juga gitu kan nah nanti mungkin main CS juga bisa bosen gitu kan jadi saya mungkin bisa main game lain gitu kan dengan yang bisa dibilang udah bisa main banyak game gitu karena jujur saya main game-game yang jadul bisa dibilang gitu ya kayak game-game 2015 atau mungkin 2014 ke bawah gitu kayak Dead Space kayak mungkin The Witcher 3 ya The Witcher 3 masuknya ke 2015 walaupun saya gak main di PC juga atau di laptop saya dan kayak game-game emulator sih ya banyaknya dan kalau kalian memang tujuannya untuk multifungsi gitu ya dan memang durability mungkin nanti saya juga akan bahas tentang durability-nya itu jujur menurut saya worth it aja gitu kalau misalnya kalian memang beli untuk kerja, untuk editing dan kalian memang untuk main game yang dengan settingan high tapi ya game-game ini adalah game-game jadul gitu karena untuk game-game yang baru ya saya juga gak tau ya kayaknya gak akan bisa gitu untuk jalanin gamenya dalam waktu 2 tahun gitu 2 tahun ke depan dan kalau di laptop saya ini udah bisa main semua emulator ya bisa dibilang gitu walaupun saya juga belum coba sih kayak GBA, Dolphin dan sebagainya tapi saya udah coba kayak PCSX2 gitu ya itu bisa main semua game kecuali MGS2 sama MGS3 karena di cutscene-nya itu gak playable banget itu bisa dibilang lag banget gitu ya kayak semacam 5 fps sampai 15 fps dan itu jujur gak enak banget gitu ngeliatnya jadi saya untuk MGS2 sama MGS3 saya main di PS3 gitu dan karena kalau kalian tau juga kan MGS2 sama MGS3 itu cutscene-nya itu banyak banget gitu daripada gameplay-nya ya jadi lebih banyak cutscene-nya daripada gameplay jadi saya mending main di PS3 aja gitu dan untuk PS1 udah bisa main semua gitu untuk 3DS juga kayaknya udah bisa semua Zelda Ocarina of Time kalau gak salah saya dapet 60 Persona Q, Persona Q2 dan sebagainya gitu ya yang belum saya coba tapi udah saya download juga mungkin bisa juga gitu untuk 100% per playable dan untuk emulator PS3 enggak gak jalan untuk emulator PS4 apalagi gitu ya kayaknya itu masih belum bisa gitu untuk jalanin game kayak game-game eksklusif ya kayak Bloodborne, kayak God of War, Persona 5 Royal dan sebagainya itu masih belum bisa gitu nah dan saya juga ingin membahas tentang laptop gaming ini adalah tentang durability-nya dan saya bisa dibilang sangat kagum banget saya bisa acungi jempol gitu untuk durability dari laptop gaming ini dan menurut saya itu gila banget gitu karena ini jujur ya laptop gaming ini laptop yang saya punya gitu ini dipakai ngerender gitu video sekitar mungkin sekitar 15 jam dan ini laptop saya dulu ya pas pertama beli ini sering banget gitu dinyalain hampir enggak pernah mati bahkan kalau saya bangun ya bangun tidur sekitar setengah 5 dan tidur itu sekitar jam 8an ya itu memang jam 8an itu udah bisa dibilang terlalu pagi gitu ya untuk tidur gitu itu laptopnya nyala terus dan setelah 2 tahun itu enggak ada masalah sama sekali gitu dan saya pakai laptop Acer ya untuk laptop merek lain enggak tahu gitu untuk durability-nya acungi jempol gitu ya untuk durability-nya jadi menurut saya worth it-worth it aja dan saya selama 4 tahun ini saya ngedit, saya render gitu kan apalagi kalau saya ngedit video ya ngedit video saya ngedit video enggak pernah kayak rush banget gitu saya ngedit video kayak santai gitu kan sambil ngedit, sambil dengerin lagu gitu kan biasanya saya ngedit 20 video sekaligus atau mungkin 10 video sekaligus gitu ya dan itu setiap beres 1 video itu saya langsung dengerin lagu gitu kan Facebookan dan sebagainya itu saya setiap harinya itu ada sekitar mungkin lebih dari 15 jam gitu ya untuk laptop nyala atau ya sekitar segituan lah ya dan setelah 4 tahun ini enggak pernah ada masalah sama sekali gitu bahkan kayak overheat, kayak bluescreen kayak yang sebagainya itu enggak ada gitu jadi sangat mantep banget gitu untuk durability-nya gitu dan bukan cuma ngedit doang saya merender juga gitu ya walaupun rendernya bukan render 3D ya render video saya kalau ngedit video kan ya ngeditnya kan tadi misalnya 20 video sehari gitu ya atau mungkin sekali ngedit 20 gitu jadi saya ngerendernya itu biasanya disehariin gitu dan saya ngerendernya itu ya enggak ada berhenti-berhentinya gitu ya jadi begitu beres, render lagi, begitu beres, render lagi dan enggak ada masalah gitu selama 4 tahun ini gitu dan kalau kalian mau beli laptop ya untuk laptop gaming saya saranin sih kalau kalian memang tujuannya untuk main game yang kalian pengen ultra terus dan bisa main game terus saya saranin enggak sih ya karena jujur kalau pembelian laptop itu umurnya sih harus lebih dari 5 tahun ya karena enggak tahu juga kalau misalnya kalian pengen main game-game baru tapi takutnya nanti enggak jalan gitu saya juga enggak tahu kalau game 2021 atau 2022 gitu apakah masih bisa jalan atau enggak gitu di laptop saya dan kalau kalian misalnya enggak peduli gitu sama game-game baru kayak saya kalau saya main game-game baru biasanya di PS gitu atau mungkin kalau nanti PS5 keluar ya saya bakal beli PS5 dan kalau gamenya ada di Nintendo Switch saya bakal main di Nintendo Switch gitu jadi saya kalau di laptop itu udah hampir enggak pernah main game dan ya paling laptop saya seharian nyala itu kayak cuma dengerin lagu doang gitu kebanyakan ya, kebanyakan kalau misalnya saya enggak punya ide untuk bikin video misalnya dan untuk main emulator semuanya udah game emulator udah bisa dihajar gitu kecuali PS3, PS4 ya udah pasti gitu untuk citra dan sebagainya udah lancar dan kalau kalian misalnya mau ngedit atau mungkin kalian mau rendering 3D ya kalau kalian misalnya kayak bikin blender gitu bikin di blender untuk foto realistik kayaknya masih agak kuat cuman kalau kalian misalnya render animasi dengan laptop yang bisa dibilang gaming gitu saya enggak saranin sih karena ada yang bilang sih katanya dengan merk X gitu jangan saya sebutin lah ya kalau yang jelek gitu takutnya nanti tiba-tiba diserang gitu ya dan kalau enggak salah orang yang di internet ini dia bilangnya laptopnya tuh udah rusak enggak tahu sih rusaknya tuh kayak gimana ya enggak jelas gitu dan kayaknya laptopnya tuh udah lemah banget katanya untuk render 3D dan memang enggak disaranin untuk render 3D dengan laptop gaming kalau kalian memang tujuannya untuk render 3D saya saranin kalian build PC ya dengan water cooling gitu kalau pakai air cooling takutnya ya lemah gitu jadi enggak cepat juga gitu untuk rendernya apalagi kalau kalian tahu untuk coolingnya di laptop ya kan kecil dan terbatas gitu beda sama PC yang custom kalau kalian misalnya mau pakai radiatornya 5 gitu bisa aja gitu kalau di PC kalau di laptop kan enggak bisa gitu yang pakai radiator, water cooling, dan sebagainya dan intinya apakah worth it atau enggak ya untuk menutup podcast kali ini menurut saya dengan budget 18 juta, budget 20 juta dengan budget mungkin 25 juta atau 30 juta saya rasa enggak worth it karena kalau kalian tahu juga dengan RX 800 itu harganya 60 atau 65 gitu kan banyak tuh waktu itu yang review di Youtube ya laptop seharga mobil misalnya mobilnya mobil apa gitu atau mungkin laptop seharga motor ya gitu ya motornya 5 gitu misalnya dan itu sekarang saya yakin sih udah enggak ada powernya aja sih walaupun itu GPU-nya tuh kalau nggak salah 1080 ya 1080 biasa atau TI gitu walaupun ya 1080 masih ada powernya sih tapi dengan hargaan 65 juta ya menurut saya kurang worth it aja ya saya saranin kalian menikmati PC aja kalau kalian memang tujuannya main game yang pengen settingan ultra atau mungkin settingan high dengan build 25 juta di tahun 2016 atau mungkin 2017-an gitu ya kalian bisa dapat 1080 mungkin atau kalau sekarang kalian bisa dapat RTX 2070 gitu dan itu jujur menurut saya jauh banget gitu dengan dengan coffee card yang saya punya gitu 960 gitu jauh 970 juga jauh gitu dan ya sayang aja sih kalau kalian misalnya beli laptop kayak Predator 21X gitu atau kayak J-Virus atau apapun gitu karena dengan dalam waktu 2 tahun gitu atau 3 tahun itu laptop itu udah kayak jauh banget gitu beda banget powernya ya karena yang namanya perkembangan teknologi udah cepet banget gitu apakah worth it beli laptop gaming sangat-sangat-sangat worth it kalau menurut saya kalau kalian memang tujuannya untuk main game jadul main game emulator kalian memang pengen editing juga gitu editing video karena untuk editing video kecuali mungkin untuk editing video 4K atau mungkin 8K itu menurut saya masih worth it aja ya kalau kalian misalnya ngedit video 720p atau 1080p gitu ya dengan 60fps menurut saya masih-masih worth it aja untuk editing foto untuk multitasking untuk kayak misalnya kalian kalau saya biasanya ya saya sambil ngedit video saya sambil bikin thumbnail saya sambil Facebookan saya sambil dekatin lagu gitu ya di Youtube gitu saya sambil nonton Youtube juga gitu jadi untuk multitasking sangat worth it banget untuk game kalian kalau misalnya mau main game yang ya selalu hide menurut saya yang gak worth it gitu kecuali ya itu tadi kalau kalian misalnya main game-game yang jadul kayak emulator game-game ya yang yang tidak ada pada masa saat ini gitu karena jujur aja sih menurut saya saat saya main game MGS gitu MGS 1 karena saya gak pernah main game yang namanya Metal Gear Solid sebelumnya saya merasa wow banget gitu MGS 1 itu detailnya keren banget dan itu sangat fresh banget walaupun MGS 2 MGS 3 menurut saya ya MGS 3 stealthnya bagus tapi biasa aja gitu dan begitu MGS 4 itu perubahannya mantep banget gitu jadi yang yang bikin saya wah banget MGS 1 sama MGS 4 mungkin kalau nanti saya udah namatin seri semua serinya bakal berbeda gitu ya untuk opini nya gitu nah tapi kenapa jadi out of topic ya jadi malah bahas Metal Gear gitu tapi ya intinya gitu doang sih kalau kalian untuk main game yang Ultra menurut saya gak worth it untuk beli laptop gaming kalau kalian misalnya memang tujuannya untuk kerjain tugas kalian untuk bikin virtual machine atau mungkin pakai virtual machine kok bikin pakai virtual machine kalian untuk durability untuk ngedit untuk sebagainya pokoknya untuk multitasking laptop gaming menurut saya sangat worth it tapi terkait juga gaming gitu ya gaming ini kan banyak juga yang bilang kan laptop gaming ini udah pasti speknya tinggi ya enggak juga kalau kalian misalnya pakai Intel Atom kalian main game main game prive atau mungkin main game Insane Aquarium apakah gaming gaming menurut saya gaming itu kan masih main game juga dan kenapa harus ada istilah game sama gaming dan ya jadi cukup segitu doang untuk video podcastnya dan terima kasih yang sudah menengahkan bye